Pemirsa jelang pertemuan The Fed besok, Warren Buffet memiliki Berkshire Hathaway Inc. telah beberapa kali ditelepon oleh pejabat senior pemerintahan Presiden Joe Biden. Hal ini menyakut krisis perbankan regional yang terjadi di Amerika Serikat sejak 10 Maret lalu. Saham Bank Regional Amerika Serikat terus turun minggu ini, di mana pemerintah Amerika Serikat memang sedang gencar membendung dampak krisis tanpa harus mengeluarkan dana talangan langsung dari pemerintah. Pemirsa, ada begitu banyak topik yang dibahas antara tim Biden dan Buffet dalam seminggu terakhir. Utamanya adalah apakah ada kemungkinan Buffet dapat menolong dengan berinvestasi di sektor perbankan regional Amerika Serikat dalam beberapa cara. Namun di satu sisi, miliarder tersebut juga memberikan saran dan arahan secara lebih luas tentang gejolak perbankan saat ini. Buffet memiliki sejarah panjang dalam langkah untuk membantu bank dalam krisis, memanfaatkan status investasi kultusnya dan bobot finansial untuk memulihkan kepercayaan pada perusahaan yang sakit. Seperti saat 2011, Bank of America Corp memenangkan suntikan modal dari Buffet setelah sahamnya anjlok karena kerugian subprime mortgage. Juga pada 2008, suntikan dana 5 miliar dolar Buffet ini menyelamatkan Goldman Sachs Group Inc. setelah keruntuhan Lemhan Brothers Holding Inc. terima kasih telah menonton!